Vietnam Sudah deketan turunnya Wuiwi wui 얼마나 penguin Aku kayak biasa Sabi juga Sabi coy Dan sampai sekarang gue masih belum tahu fungsi dari pet itu apa sebenarnya Iya lo belum tahu apalagi gua Gitu kan Gua aja gak tahu gua siapa dan gua di mana ini Kamu siapa Kamu dimana saya siapa gitu Mungkin Skyla hilang ingatan ya disini ya Dan disini aura Imba Junior Udah memegang siata yang lengkap Imba JR Imba Junior Pake emas senyum manis gitu dia Ucul Ucul banget gitu Tapi gak boleh dipuji-puji karena udah ada ibu negaranya Nanti kalau nonton dikiranya Skyla suka gitu Sama Imba dia cemburu gitu kan Ditikung nih sama Skyla hati-hati gitu Skyla soalnya orangnya bisa kemana aja gitu Bisa Nah kalau gue sih mengikuti lah Rem depan belakang sabi sih Dan kita bakal lihat disini Santuy Santuy Pokoknya ini geng santuy lah Ini kita banget sih Ini anaknya kita banget sih Sans bro gitu Santuy abis Dan dari tempat pemilihan posisi aura sendiri Mereka masih turun di comfort zone Udah ada spam tembakan disini Belum jadi damage yang cukup serius ya Kalau gue lihat Kan tadi tembakannya juga gak cukup efektif buat tembak Bener Tim redaksi Sorry bisa dikecilin sedikit suara ingginya Kenceng banget Kayak disini saya rasa cuma ada tujuh tim doang ya Tujuh tim ya Tujuh tim doang Gak begitu banyak Tapi gue rasa juga masih jauh-jauhan aja Jadi kegeludan yang ngekiki gitu Kegeludan yang ngekiki Kalau kegeludan yang ngekiki itu Biasanya jadi ini Perangnya Musingin yang ngekiki itu Musingin yang ngekiki itu Kalau dia lagi ngekiki itu pasti kan ada komunikasi juga kan Kalau itu ngekik Nih harusnya cover aja sih kasihan dia Dan udah mati disana ternyata Udah mati Aura kasih Oh mungkin dia ini lost connection ya Jadi bener-bener udah gak bisa masuk lagi Yaudah ditinggal aja Padahal Aura kasih Merupakan salah satu Ace player dari Aura NSC Oh sayang banget Mungkin sinyalnya kurang mendukung kali ya Makanya pakai provider yang baik yaitu Telkomsel Karena Jadi ini hal yang baru gue perhatiin belakangan ini ya Karena gue juga Lagi jarang banget main Free Fire Jadi gue udah gak terbiasa ngulik gitu Biasanya kan ada hal baru kayak gini gue ngeliatin Tapi Ketika gue ngekasi Gue ngekasiin Gak tau kenapa Kalau hot zone nya ada di daerah Sentosa Itu bener-bener gak terlalu Banyak kayak hot zone mainnya sih Gak terlalu Tadih tuh hot zone nya bukan di Sentosa Dimana ya Gue lupa Pokoknya di daerah-daerah Tengah-tengah gitu Dan bener-bener langsung Rich people gitu Langsung jadi rich people Crazy rich people gitu Sebenernya Sebenernya lu Ngekasiinnya sama Skyla apa Lian sih? Gue tadi nanya sama Lian Gue lupa Karena kan tadi yang Match yang sebelumnya sama Lian gitu Kalau sama Skyla terlalu banyak gitu Terlalu banyak Kenangan ini Aduh Jadi buat para netizen Yang mau menemani Julia main Free Fire Karena belum punya temen Free Fire ya Bisa langsung Add dulu Instagramnya Di follow dulu Nanti kalau mau fallback Tinggal chat aja ya Iya atas nama siapa Nanti Kalau mau main bareng Langsung di add aja Julia nya Dan Buat yang mau ngajakin gue Itu udah gak bisa Karena Julia bakal masuk di 7NV ya guys Iya sorry ya guys Gue udah di Ini lobby duluan Nama Bapak Skyla Jadi kalau mau mabar-mabar Sabila Sabila Boleh kalau mabar doang Tapi untuk narik wheel Tidak boleh gitu Anda harus melalui marketing saya Iya betul Gue jadi marketing manajernya Julia Iya marketing manajernya Julia Dan kita balik lagi ke game ya Aura NSC sendiri Aura NSC udah masuk ke dalam Zona keduanya Atau yang bisa gue bilang Rute kedua dari Peak Karena biasanya kalau dari Peak itu Pilihannya ada tiga Lu mau ke arah Mill Lu mau ke arah Katul Atau lu mau ke arah Mars Electric Iya dan sekarang Aura memilih untuk ke arah Mars Electric Mars Electric Karena dia di Pochinoc Tapi dari Pochinoc itu masih bisa nyebar lagi Entah dia mau ke kota tua Atau dia mau ke Factory Tapi biasanya Aura sendiri Mereka lebih main ke Factory Atau ke Mars Electric Sentosa jarang banget Iya bener banget Dan disini ada Aura Siapa namanya? Wawan Wawan MKS Dia udah punya 10 medkit Wow banyak kali Ini salah satu Tuhan Youtubenya Free Fire nih Tuhan Youtube Free Fire Bapak Youtube Free Fire Jadi yang ada disini Semuanya itu Youtuber semua Youtuber semua Di Aura Aura Kasih Wawan MKS Mereka cukup famous ya Di dunia Free Fire juga Di Lensisi Mau ngucapin congratulations Buat Aura Kasih Atau Frontal Gaming Yang udah tembus 2 juta subs Wow selamat ya Wah gila 2 juta subscriber Gila Anda kapan gitu Anda masih gitu-gitu Skyla kapan Skyla kapan gitu kan Julia kapan gitu Nanti kapan-kapan aja ya Kita sekarang Ini mereka gantiin Ganti tim apa gimana Soalnya nama mereka sama-sama FFID semua Tapi nama timnya ternyata Zed Nevermore Ya ini kayaknya cuma nama tim Atau mereka gabungan sih Ya gabungan Mungkin mereka bukan tim intinya kali ya Jadi mereka kayak cabutan gitu mungkin ya Maksudnya ada yang gak bisa main salah satu timnya Jadi nama timnya diganti Ya atau mereka emang Apa tuh? Apa? Jadi pilihan kedua Sakit banget jadi pilihan kedua Nyambung ya Dan FFID Mikasu Sudah berhasil tetap Udah disini lagi-lagi Run MKS berhasil mendapatkan satu kill Aura telah berhasil mengoleksi dua kill disini Dan Wawan MKS laku sang kapten Belum bisa mendapatkan kill nampaknya Ya Wawan MKS ini bagus ya SKM MKS Ya berapa? MKS bener Tadi gue bilang apa? SKM ya? Maaf ya Mas Wawan Hai Mas Wawan Mas Wawan boleh kali kita pansos dikit aja Dikit aja gitu kan Undang kita gitu Tapi Wawan dan anak-anak Aura lainnya itu sangat ambel sih Kalau kita ketemu mereka Friendly banget kan Friendly abis Pokoknya gak sombong gitu Walaupun mereka sekarang udah di atas gitu ya Tapi mereka gak pernah sombong Walaupun mereka lebih suka gitu di atas ya Lebih Oke Dan kita lanjut ke Aura gimana? Udah ya open fire Wawan MKS hampir terkena knockdown Hampir aja Wawan Hampir terkena knockdown Untung masih ada glow wall ya Reflex yang cukup baik disini Yap betul banget Oke dibuka glow wall yang baru Yap Gwawla udah ada lagi dan Ternyata lawan Aura di depan sana ada tiga Ada dua tim coy Iya ada tim Wah dan Wawan udah terkena knockdown lagi disini Dari mana ya? Kayaknya dari tim Spectre yang ada di ini Di tower deh Oh yang ada di tower ya Ya dan Wawan udah kehilangan face-nya disini nampaknya Ya bener banget Dan sekarang untuk Wawan harus lebih berhati-hati lagi Di kanan menurut gue Ini Wawan udah gak punya face bahaya banget Ya dan bakal coba kabur untuk naik mobil Masih bisa survive mobil ya Dan Wawan udah sangat sekarat Harus kabur dulu Udah low banget Dan disana lagi ngumpet aja di balik pohon Yap di balik pohon Aura Imba JR disini ditugaskan sebagai flanker Ya sebagai flanker ya Uuuuh Tembakan demi tembakan Cukup alat perang yang dilakukan oleh Zed Nevermore Dan juga tim Spectre Iya Antaris disini Dan Aura ngambil jalan muter ya Mereka lebih milih ninggalin aja tuh Ya karena mereka tau Ini gak cukup baik Kalau mereka harus menghadang Begitu banyak musuh Sedangkan mereka belum di dalam zona ya Iya apalagi dari Wawan Ini udah gak punya face ya tadi Kalau dar Dan udah cukup low juga Jadi mereka mau cari aman aja Dia mau nyari resource yang lebih baik lagi Oke Lebih banyak lagi Kalau misalnya mereka ikut-ikutan fight terus Kayaknya gak begitu nguntungin buat Aura juga sih Gak 100% nguntungin gitu Jadi mereka memilih untuk mundur Dan ya bener Mereka akan looting-looting kembali Bakal looting-looting kembali Tapi di depan sisi mereka sendiri Udah ada tim Spectre yang udah mulai bergerak ya Wow udah ada spam tembakan disana Hampir terkena lockdown Cukup on point damage yang dilakukan oleh seorang run MKS disini Dengan SCAR ya Dengan SCAR Cupid SCAR Cupid Terus gitu cara ngomongnya Lucu gak sih? SCAR Cupid Bukan 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 Cara ngomongnya Senjatanya Oh senjatanya Lucuat gitu ya Lucu banget Gemes gitu kan Ucult gitu Ucult 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 habis Ucult itu nama facebook gue Pas SMP kayaknya Aduh kacau Ucult Ngetz gitu Terus gayanya Manyu Manyun gitu Duck face Duck face Dan Kita bakal Back into the game Dimana FFID masih ditahan oleh tim Spectre Di lain sisi GLT CA Satu orang sudah terkena lockdown Dan Kita bakal lihat gimana caranya Seorang aura bisa Menahan Musuh yang begitu banyak FFID Mendapatkan damage yang cukup serius disini Airgun hampir terkena lockdown Zona sudah mulai mendekat Dan udah menggigit sakit ini Lumayan Lumayan sakit ya Dan udah ditembakin lagi Gue rasa airgun Bakal end sebentar lagi Tapi masih bisa survive Masih mendapatkan tempat berlindung yang baik Dia masih bisa sustain ya disini Yang gila Masih bisa sustain disini Dari lain sisi ada warna MKS Dan aura yang BJR Harus terkena lockdown nampaknya Oke Bakal cuma untuk di revive disini Masih bisa di revive oleh seorang run MKS Bener dan ini tuh Oh Backman Backman dan Kamu tidak bisa di back ya ternyata Kalau tadi gue udah paling kesan Misalnya kita lagi ada di luar zona Dan ditembakin sih Itu kayak double Sakitnya double gitu Sakitnya double gitu kan Dua kali gitu ya Sakit banget gitu Double pokoknya sakitnya tuh Pokoknya dari samping kiri kanan lah ya Pokoknya ditusuk dari mana-mana Itu sakit banget gitu Oke Dan kita bakal masuk ke AUSA NSC lagi Ada lima orang Betul banget Dan disini udah mulai Ramai ya Udah mulai Kayaknya udah mulai dempet-dempetan Dan gue rasa bentar lagi bakal terjadi Fight yang sangat rusuh Barbar Gimang Masih ada 6 tim loh 6 tim dan zonanya sudah kecil Jadi bakalan Barbar Gimang Wah udah satu orang terkenak daun Aura lawan MKS disini Berhasil terkenak daun Ada run yang coba untuk Nerevive temennya Dan Imba Junior juga Cukup loh ya Jadi harus hati-hati Dan harus terkenak daun aja Imba udah terkenak daun juga Nggak cukup baik Untuk seorang Aura NSC disini Ini permainan yang cukup bagus Dari tim RTG Mereka masih full tim dan juga mereka HPnya masih pada lumayan banyak Nggak ada yang low sama sekali Dan kita bakal lihat gimana Seorang Aura NSC bakal menghadapi 5 tim yang masih hidup disini Bener banget Dan tim Aura tersisa 2 orang ada Wawan, MKS, dan juga siapa yang itu paling bagus Sorry agak Rana MKS ya Oh ini mereka MKS itu apa sih? Makassar Oh Makassar Wow udah ada spam tembakan disana dari run MKS Harus lebih berhati-hati lagi pak Hati-hati Jangan trade damage lagi pak Wow Oke Udah ngeluarin spam Granat disana Ya bener banget Untuk ini ya Biar ngalihin kepergian dia gitu Yap Dan udah ada flashback yang coba untuk menutupi Di lain sisi ada 2 orang yang udah terkenak daun disana Ya bener banget Dan disini Aura harus lebih hati-hati lagi Karena mereka cuma sisa berdua aja Sedangkan tim lain masih banyak ya personilnya Ya tim lain masih banyak personilnya Dan masih ada 6 tim ini Jadi kemungkinan besar Masih siapa aja yang bisa lolos ke babak tanjanya Dan udah keliatan disini Hati-hati Hati-hati bosku Oh enggak enggak Oh enggak belum kenal Wow Rana MKS sangat terpojok disini nampaknya Iya bener banget Untung gluangnya cepat ya dibukanya ya Dan run MKS berhasil lolos Masuk ke dalam Ada spam granat dilakukan disini Wow Run MKS udah bergerak maju ke depan Pinter banget Naik ke atas Dan ada run MKS disini Sangat sekarat banget disini Iya Wow Tolong enggak bakal Dan harus terkena down disini nampaknya Run MKS Lagi-lagi Aura war MKS berhasil membalas Masih bisa direvive kah Kita lihat Dan masih bisa revive Dan Aura NSC Harus puas di posisi ke-6 Iya tadi soalnya ini ada Saling tembak-tembakan ya Dari Wawan dan musuhnya gitu Iya dan Wow udah ada lagi jumpshot Wow Hantam RPG harus Tereliminasi oleh tim GG1 Ada 4 tim dan 9 orang yang hidup Ini artinya Uh Spectre lagi-lagi Langsung di end Persimpatnya Iya gila banget dari Spectre ini Walaupun mereka baru dapet 2 kill Tapi ya Gue rasa ya cukup Wah disini Iya dan RTG Sound 7X disini Oh my god 3 orang menggunakan pelontar langsung rata Iya luar biasa ya Oleh seorang Ryzen nampaknya Oh my god M79 ini bosku Oh my god iya M79 ini bener-bener Dari tadi bener bikin orang-orang Banyak yang tereliminasi ya Iya dan M79 udah dipegang lagi Langsung 1 orang terkena down Ada lagi Tapi masih miss Sayang banget harus terkena down Gila Duel jump shot antara 2 orang Sama-sama membawa Glue wall disini Dan bakal di jump RTG berhasil mendapatkan 7 kill Dan mendapatkan Buya Waterplay Moli-Moli Mother Brokoli Gameplay by Ini kenapa ini Oh ini agak ngelag Agak ngelag ya Salah ya Salah Oke tadi jadi RTG ya Yang berhasil dapet Buya Dan dapet kill terbanyak kali ini 7 kill Wow Dengan 440 poin Disusul oleh GG Santuy GG Santuy Ada 260 poin Dengan 3 kill Dan juga ada Spectre Antares Antares Dengan 2 kill 210 poin Wow Aduh Zed Nevermore Dan Hantam Rata PG Iya jadi ini Hantam Rata gitu Mereka nama timnya udah optimis banget Hantam Rata pokoknya gitu Pokoknya Rata lah ya Iya Rata lah pokoknya Roto gitu Dan ya disini kayaknya ada Nge-lag ya Pak ya Aura NSC Tiba-tiba Jadi tadi gue mau bahas sedikit Tentang Aura NSC ya Ketika mereka udah ada di pojok itu Memang mereka Sampai jumpa 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 Sampai jumpa